kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke di video kali ini sejajik saya di video sebelumnya disini saya akan coba aktifkan driver game untuk mobile Legends temen-temen nah disini kita coba lihat dulu di bagian opsi pengembang atau opsi developer kita lihat di bagian driver grafis ya kita klik kemudian kita cari nah ini dia tentang mobile Legends hanya ada dua default dan juga sistem grafis driver ada situ nanti saya akan ubah menjadi driver game cara ini hampir sama seperti di Poco X3 Pro Poco SNFC kemudian juga di Redmi 10s disini tepatnya kita menggunakan aplikasi set edit kita akses di global table Nah karena sebelumnya kita sudah unlock jadi kita bisa add new setting di global table teman-teman Oke nah langsung jadi sini kita masukkan scriptnya ya ataupun eh settingannya kita ketik saja disini ya game kemudian driver underscore kemudian option in apps Nah seperti ini selanjutnya untuk value nya disini kita ketikan ya untuk folder gamenya com.mobile.legend teman-teman ya seperti itu ya teman-teman ya seperti itu ya teman-teman nah kita save nah selanjutnya disini kita buat settingan yang kedua ya untuk driver untuk game driver option outnya teman-teman game kemudian game driver option out up untuk value nya disini kita ubah angka satu saja save nah udah kalau udah seperti ini udah nih clear teman-teman ya Nah disini kita coba lihat game driver option in up sudah ada game driver option out juga sudah ada nah itu ya Nah sekarang disini kita langsung saja coba cek di bagian opsi developer atau di opsi pengembang Oke kita langsung saja masuk di sini ke bagian pengembang ya kemudian ke sini ke bagian driver grafis nah ini dia teman-teman kita coba lihat di sini itu ya sudah berubah menjadi driver game untuk mobile Legends Oke jadi ini udah berhasil teman-teman ya dan bisa di aplikasikan di HP teman-teman Nah kalau misalkan HP teman-teman disini sama sudah menggunakan Samsungnya itu sudah menggunakan One UI 3 titik berapa dan juga sudah di Android 11 kemungkinan ini bisa diaktifkan di HP Samsung teman-teman ya karena disini saya sudah coba tes di Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini ternyata kita bisa nah dengan emm UI ataupun dengan sistem One UI 3 titik sekian kemudian sudah di Android 11 kemungkinan di HP Samsung lainnya ini bisa teman-teman untuk mengaktifkan driver game Oke itu sudah mungkin di video kali ini mudah-mudahan jelas ya tutorialnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya nah jangan lupa subscribe untuk video-video lainnya di channel ini teman-teman Oke selamat menikmati